Intro Sebagai umat yang taat kepada Allah, setiap umat muslim akan selalu mengerjakan ibadah sholat sebagai salah satu kewajiban yang harus ditaati. Untuk melengkapi kekhusuan dalam ibadah sholat, disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu mengenakan pakaian dan atribut yang bersih, serta memiliki tanda-tanda keislaman. Bagi kaum pria, selain baju muslim seperti baju koko maupun gamis, ada satu atribut yang sejak dulu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sholat maupun unsur keislaman, yakni peci. Peci atau juga disebut kopia merupakan aksesoris penutup kepala yang konon sudah digunakan oleh kaum muslim pria dalam kegiatan sehari-hari, maupun dalam melakukan ibadah sholat sejak Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam. Di Indonesia, peci telah menjadi sebuah budaya. Kendhati semakin terpinggirkan karena tergerus modernisasi. Anak-anak hingga kaum dewasa masih memilih menggunakan peci sebagai identitas mereka. Industri peci sempat mengalami masa keemasan di era 60 hingga 70-an. Kota Gersik Jawa Timur menjadi pusat industri peci dengan jumlah permintaan masyarakat yang besar. Perekonomian masyarakat Gersik cukup terangkat dengan menjamurnya industri peci kala itu. Bahkan peci buatan Indonesia sempat dikenal sebagai barang mewah yang berkualitas dan menjadi raja di pasar Asia. Peci atau kopia merupakan evolusi dari sorban yang biasa digunakan oleh orang Arab maupun penjelmaan dari topi fes yang sudah lebih dulu menjadi busana ikonik di negara Turki. Konon, peci pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab saat mulai berdagang di tanah Melayu pada abad ke-13. Dan hingga saat ini, peci memang dikenal sebagai busana muslim bagi beberapa negara Islam seperti Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sudah pasti tak asing dengan pemandangan kaum pria dengan peci-nya. Terutama bagi kalangan santri maupun kaum cenikiawan muslim. Ada kisah unik tentang peci yang membuatnya semakin mendunia. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, menjadi tokoh sentral balik populernya peci. Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sosok nasionalis Bung Karno memang tidak pernah lepas dari atribut peci hitam yang nyaris setiap saat menghiasi kepalanya. Dalam aktivitasnya sebagai Presiden maupun kegiatan sehari-hari. Pada saat itu, Bung Karno dan para tokoh nasionalis selalu menyampaikan kepada seluruh rakyat atas pentingnya sebuah simbol bagi kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, baik Bung Karno, Bung Hatta, maupun jajaran para menteri selalu menggunakan dan memperkenalkan peci sebagai trademark bangsa Indonesia di dunia internasional. Dunia internasional pun sontak begitu terkesima dengan semangat dan ciri khas Bung Karno dan para delegasi Indonesia dengan peci hitamnya. Di berbagai pikiran-pikiran Bung Karno, bisa dibaca dalam buku di bawah bendera revolusi misalnya, kemudian di bawah buku yang lainnya, orang diceritakan oleh Bung Karno sendiri bahwa kopya ini sebagai identitas saya, berarti ini adalah identitas kewibawaan bangsa. Tidak hanya para pejabat negara, namun hampir setiap orang, terutama kaum pemuda, selalu berpeci dalam setiap kesempatan, baik resmi maupun santai. Saya rasa dengan apa Bung Karno menggunakan atau memakai peci itu, peci jadi tidak lagi hanya selalu diidentikan atau diasosiasikan dengan Islam, tetapi itu sebagai salah satu bagian dari pusana nasional Indonesia. Meski sempat populer, budaya berpeci mulai mengalami penurunan pada tahun 1980-an. Saat memasuki era Soeharto, kencarnya pengaruh budaya barat seakan mematikan rasa nasionalisme berpeci terhadap generasi muda. Kaum muda lebih suka menggunakan topi dan atribut lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Di era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid sempat mewajibkan para menteri dan pejabat negara lainnya untuk selalu mengenakan peci saat bertugas. Namun hal itu belum mampu membangkitkan generasi muda untuk kembali mengangkat peci sebagai identitas bangsa Indonesia. Makna berpeci pun kembali hanya menjadi atribut keagamaan. Mungkin ada bagus tanya sama orang-orang sekarang, senang gak pakai peci? Karena seringkali Bung Hatta juga sebetulnya panas ya pakai peci gitu, ada keringat begitu. Tetapi ada satu seni dalam memakai peci, serasa juga fascinating kalau bahasa Inggrisnya ya, jadi menyenangkan hati juga. Kini praktis simbol peci sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia internasional kian memudar. Ciri khas bangsa pun semakin hilang dengan aktifnya beberapa negara tetangga rumpun Melayu yang semakin gencar menonjolkan peci sebagai identitas bangsa mereka. Untuk membangkitkan peci sebagai simbol identitas bangsa seperti cita-cita Bung Karno memang tidak mudah. Mengingat derasnya kebudayaan barat yang terus mengerus kebudayaan nasional. Tak hanya pemerintah yang harus aktif bergerak, tapi generasi muda dan semua pihak yang peduli akan nasib bangsa juga harus berperan serta dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya identitas bangsa yang sudah dirintis para founding fathers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!